halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel yang maning ya teman-teman hari ini aku mau bikin sarapan yang simple-simple aja kebetulan aku punya lontong jadi hari ini aku mau bikin ketoprak nah untuk bahan-bahannya disini aku sudah siapkan ada tahu kuning, kebetulan ini ada stok di kulkas, kacang goreng atau kacang yang buat nyambel kacang tanah, toge dan juga soon langsung saja yuk teman-teman ikutin videonya sampai selesai, semoga kalian suka ya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat pertama-tama ini kita rebus dulu air ya teman-teman, ini kita gunakan nanti untuk meredam toge dan juga soonnya nah yang seperti biasa disini aku menggunakan casserole dari stand cookware ya nah jika airnya sudah mendidih ini toge dan juga soonnya aku mau cuci bersih dulu baru setelah itu aku guyur atau kita rendam ya menggunakan air yang sudah mendidih tadi kalau untuk togenya ini aku rendam sampai semua permukanya terendam kemudian untuk soonnya ini aku mau campur dengan air dingin ya jadi nanti biar dia tidak terlalu cepat matang lanjut setelah ini ini aku mau goreng tahunya sebelumnya ini aku sisihkan dulu ya sisa airnya kemudian aku ganti dengan frypan dari stand cookware aku tambahkan ini minyak secukupnya saja nah ini sudah cukup ya teman-teman nah sambil nunggu minyaknya panas ini kita aduk terlebih dahulu ya untuk toge dan juga soonnya kita pastikan semuanya terendam dengan air nah kemudian untuk tahunya ini aku mau bumbuin dulu sebelum aku goreng seperti biasa ini bumbunya simpel banget aku cuma pakai bumbu racik ikan goreng yang aku tambah dengan sedikit garam ya ini aku tekan-tekan seperti ini sampai semua bagian tahunya terlumuri ya kemudian langsung saja kita goreng sampai tahunya matang nah ini miso-nya juga sudah matang ya teman-teman ini saatnya untuk kita buang airnya kemudian kita tiriskan nah ini untuk tahunya juga sudah matang sisi sebelahnya jangan lupa untuk kita balik ya kemudian kita goreng lagi sampai tahunya semuanya benar-benar matang nah ini tahunya sudah matang teman-teman kita angkat ya kita tiriskan kemudian untuk sisa minyaknya ini gak aku ganti aku gunakan lagi untuk menggoreng kacang tanah ini kita goreng sampai kacang tanahnya matang ya teman-teman nah ini kacang tanahnya sudah matang sudah siap untuk kita angkat dan kita tiriskan kemudian disini aku mau lanjut untuk goreng cabai dan juga bawang putihnya teman-teman tapi ini minyaknya masih terlalu banyak ya jadi sayang kalau bekas cabai kan nanti dipakainya juga udah jarang ya mau buat apa nah ini aku mau kurangin dulu jadi kita sisakan sedikit saja untuk menggoreng cabai dan juga bawang putihnya nah untuk jumlah cabai dan juga bawang putihnya disini disesuaikan dengan selera kalian saja ya kalau aku karena aku pecinta pedes jadi aku goreng ini 12 buah cabai rawi dan juga 5 siung bawang putih nah ini sudah matang ya teman-teman cabai dan juga bawang putihnya ini sudah siap ini sudah siap untuk kita angkat dan kita tiriskan nah semua bahannya sudah siap ya teman-teman ini saatnya kita racik ketopraknya ini aku tambahkan 3 buah cabai rawit 1 siung bawang putih 2 sendok makan kacang goreng dan juga 1 per 4 sendok teh garam kalian bisa pakai mecin ya ataupun tidak itu terselat sesuai selera kalian ya teman-teman kemudian ini kita ulek sampai semua bumbunya halus nah kemudian ini kita tambahkan air ya teman-teman ini pertama-tama sedikit dulu ini supaya mempermudah kita untuk mengulep bumbunya karena ini aku menggunakan kacang utuh kalau tukang ketoprak itu kan dia menggunakan kacang yang sudah digiling ya nah jika sudah lumayan halus seperti ini selanjutnya kita tambahkan kembali airnya ya ini sesuai kebutuhan aja atau secukupnya saja nah jika sudah halus dan rata seperti ini selanjutnya kita tambahkan gula merah atau gula jawa ini juga secukupnya saja ya teman-teman aku pakai secuil saja dan ini kita ulek lagi sampai semuanya tercampur rata ya nah ini sudah tercampur rata ini siap untuk digunakan ya untuk penyajiannya pertama-tama kita siapkan ya lontong yang sudah kita iris-iris di piring ini kita letakkan paling bawah kemudian untuk tahunya ini kita potong-potong dulu atau rajang-rajang seperti ini nah jika sudah ini tahunya kita taruh di atas lontongnya seperti ini kemudian kita tambahkan dengan soun ini sounnya kita tambahkan secukupnya saja ya teman-teman nah jika sounnya sudah selanjutnya kita tambahkan juga dengan togenya ini kita tambahkan secukupnya atau sesuai selera ya teman-teman setelah itu baru kita siram menggunakan sambal kacangnya seperti ini nah jika sambal kacangnya sudah selesai dituangkan semua seperti ini teman-teman selanjutnya kita tambahkan dengan kecap manis atau kita kucurkan dengan kecap manis seperti ini ya di atasnya kemudian kita taburin dengan bawang goreng dan ini sudah siap disajikan ya teman-teman beserta kerupuk kebetulan kerupuk habis jadi aku menggunakan kerupuk kemping nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini sangat simpel dan cocok sekali buat ide sarapan ya bagi kalian yang bosen makan nasi oke sekian dulu video dari aku semoga kalian suka ya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa like dan share video aku ini ke seluruh media sosial kalian semua ya agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa ya untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video manding selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati